Selamat datang kembali di video mengenal nama-nama hewan yang ada di laut. Ini adalah bintang laut, bentuk tubuhnya seperti bintang, hidup di habitat pesisir pantai. Memiliki lima lengan berduri pendek dan tumpul pada permukaan tubuhnya. Alat geraknya berupa kaki ambulakral. Ini adalah ikan pari, bentuk tubuh ikan pari umumnya bertubuh gepeng melebar. Dengan sepasang sirip dada yang melebar dan menyatu dengan sisi kiri dan kanan kepalanya. Ini adalah ikan badut, karakteristik atau ciri khas ikan badut ditandai dengan kombinasi warna kuning, oranye, coklat atau hitam, dan memiliki tiga garis putih. Ikan badut tergolong sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Ini adalah ikan blue tangs. Ikan ini memiliki warna secara umum biru mengkilap atau terang, bagian tubuh depan berwarna hitam, daerah sekitar insang berwarna putih, warna sirip beragam dan berwarna cerah, ukuran maksimum mencapai 20 cm. Ini adalah kelomang, kelomang merupakan satwa khas daerah pesisir pantai, kelomang sering juga disebut dengan kepiting pertapa, karena gaya hidupnya yang lebih suka berlindung di balik cangkang atau rumahnya. Ini adalah lobster, lobster secara umum memiliki tubuh yang berkulit sangat keras dan tebal, terutama di bagian kepala, yang ditutupi oleh duri-duri besar dan kecil. Mata lobster agak tersembunyi di bawah cangkang. Ini adalah kuda laut, kuda laut adalah jenis ikan yang hidup di laut dari genus Hippocampus dan famili Sintnatidae. Hewan dengan ukuran yang bervariasi antara 16 mm sampai 35 cm ini dapat ditemukan di perairan tropis dan menengah di seluruh dunia. Ini adalah gurita, gurita bertubuh lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki delapan lengan, memiliki mantel, dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut. Gurita merupakan kelompok hewan bertubuh lunak, gurita termasuk ke dalam film molusca. Ini adalah kepiting, kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki sepuluh yang dikenal mempunyai ekor, yang sangat pendek, tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras, dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Ini adalah ikan orchid dotibak, ikan ini memiliki warna ungu atau lavender cerah full body bahkan sampai ke sirip-siripnya. Untuk ukuran dewasa ikan ini dapat tumbuh hingga sekitar 6-7 cm di habitat aslinya, yaitu di Laut Merah. Ini adalah penyu, penyu adalah spesies yang telah hidup di muka bumi sejak jutaan tahun yang lalu dan mampu bertahan hingga kini. Ini adalah ikan layaran, ikan layaran atau disebut juga ikan setuhu, adalah dua jenis ikan di dalam genus Istioforus yang tinggal di perairan hangat samudera-samudera dunia. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Ini adalah koran angel fish, yaitu spesies ikan bersirip pari, sering ditemukan di samudera Pasifik Indo Barat. Kadang-kadang masuk ke perdagangan akwarium. Ini adalah ikan kepe auriga, bisa ditemukan pada berbagai macam habitat, dari terumbu pesisiran, terumbu luar, daerah berbatu, berumput, atau terumbu murni dari kedalaman 1 hingga 40 meter. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung, ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah ikan moris, ikan moris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik.